Kini kita semua bisa melihat betapa hebat dan suksesnya perusahaan otobus PT Antar Lintas Sumatera atau bus ALS, bus dengan rute terpanjang dan armada terbanyak di seluruh Indonesia sampai saat ini. Namun dibalik kesuksesan ini terdapat kisah-kisah yang teramat sedih. Berbagai kisah yang bisa menginspirasi bagi mereka yang mengerti akan sebuah persahabatan dan sebuah perjuangan yang hebat. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, di pedalaman Sumatera, tepatnya di daerah Aek Tampang, Padang Siedempuan, Mandailing Natal, berdiri sebuah bengkel mobil bernama Anas Atelier. Anas adalah kependekan dari Amran Nasution, sang pemilik bengkel. Amran Nasution merupakan bangsawan dan keturunan raja-raja di Mandailing. Singkat cerita, di masa pemerintahan kolonial Belanda, Amran Nasution memiliki sebuah boots dodge yang biasa disebut dengan bus Kingkong, bus tanpa merek yang digunakan untuk melayani trayek ke Padang. Pengoperasian bus ini diserahkan kepada adik ipar Amran Nasution, yaitu Nurdin Lubis yang rumahnya tak jauh dari rumah dan bengkel Anas. Kemudian, Nurdin Lubis mengajak Ali Sati Lubis yang berasal dari kota Nopan untuk menjadi Cincu Bus. Cincu merupakan istilah Sumatera untuk kernek atau kondektur bus yang diberi Wewenang untuk memungut ongkos dari para penumpang. Nurdin Lubis kerap juga disebut sebagai tokeh, sebutan untuk pengelola bus dodge tersebut. Akhirnya, kedua sahabat ini berhasil dan sukses mengoperasikan bus Dodge Kingkong yang menjadi cikal bakal bus ALS di masanya nanti. Namun, hari-hari indah bersama, Dodge Kingkong ini pun berakhir dengan sedih, manakala tentara Jepang merampas bus tersebut. Bus tersebut digunakan untuk mengangkut serdadu Jepang. Ketika itu, Jepang masuk dan menjajah Indonesia. Setelah kemerdekaan, Sang Tokeh, Bapak Nurdin Lubis yang berpendidikan lebih tinggi, bekerja di kota Medan. Ibu kota, Provinsi Sumatera Utara, yang pada akhirnya Sang Tokeh berhasil menjadi seorang tokoh politik Indonesia dan ulama penting dari Partai NU. Begitulah waktu mempertemukan dan memisahkan kedua sahabat ini dalam nasib yang berbeda. Sang Cincu teramat sedih atas perpisahan ini, namun pesan dari Sang Tokeh ketika momen perpisahan selalu diingatnya. Adikku Sati, permintaanku jangan tinggalkan usaha transportasi ini. Karena ini sangat diperlukan penduduk Mandailing berpergian ke dunia luar demi untuk kemajuan. Dan ingat, ini adalah kebanggaan bagi Sukuman Mandailing. Sebelum memulai usahanya, Ali Sati Lubis pernah merasakan dinginnya juruji besi. Tadkala ketika itu, setelah perpisahan dengan sahabatnya dia ditipu oleh seseorang. Namun kemudian nama baiknya berhasil dipulihkan oleh Presiden Soekarno atas bantuan sahabat karitnya yang sudah menjadi tokoh penting di negara kita. Sejak perpisahan itu, Ali Sati Lubis pernah menjadi pegawai Pemda saat era gubernur Sultan Komala Pontas yang juga kerabatnya. Namun karena kesetiaannya terhadap sahabatnya dan kecintaannya terhadap Mandailing, maka dia kembali ke Mandailing dan mendirikan perusahaan otobus yang diberinya nama PT Antar Lintas Sumatera yang disingkat dengan ALS. ALS berdiri di Kota Nopan, Sumatera Utara dengan nama PT Pengangkutan dan Industri Antar Lintas Sumatera sesuai aktenotaris penderian nomor 50 tanggal 29 September tahun 1966. Yang kemudian berubah nama menjadi PT Antar Lintas Sumatera yang disingkat ALS. Berkantor di Kota Nopan dan akhirnya dipindah ke Kota Medan untuk mempermudah operasional. Awal mulanya ALS membuka trayek dari Muara Sipongi atau Kota Nopan menuju Medan PP mengikuti jejak FA Sibul Buali yang jauh sebelumnya sudah lama melayani di trayek tersebut. Armada yang digunakan adalah Seprolek jenis C-50 yang memang populer ketika itu. Jalanan masih belum bagus, batu-batu kasar dan kadang sangat berlumpur ketika musim hujan. Melintasi hutan-hutan belantara dan butuh waktu yang sangat lama untuk sampai di tujuan. Karena respon masyarakat sangat bagus, ALS membuka trayek keduanya dari Medan Aik Kanopan menuju Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Trayek yang dulu pernah dijalani dan dirintis bersama dengan sahabat karib pendirinya dengan Butch King Kong yang penuh dengan sejarah dan kenangan. Tahun berganti tahun, tibalah tahun 1972. Di sinilah momen terpenting sepanjang berdirinya ALS. Tahun 1972, ALS membuka rute dari Medan ke seluruh penjuru kota di Pulau Sumatera. Seperti Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Tanjung Karang. Sehingga betullah ALS menggunakan namanya sebagai fondasi yang kuat dan ALS menjadi perusahaan yang besar sampai sekarang. Kehadiran feri di Selat Sunda sekitar tahun 80-an, ALS langsung tancap gas membuka trayek ke kota-kota besar di Pulau Sumatera seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Jember. Armada ALS pada awalnya menggunakan produk GMC Seprolet berbahan bakar bensin. Namun berubah total karena mahalnya harga bensin dan memilih Mercedes-Benz sebagai penggantinya yang bermesin diesel berbahan bakar solar. Dan sejak saat itu, ALS tetap setia dengan bus Mercedes-Benz hingga sekarang. Hampir semua tipe bus Mercedes-Benz yang sudah dipasarkan di Indonesia sudah dipakai oleh ALS. Di era milenial tahun 2020 ini, ALS masih tetap setia menggunakan armada Mercedes-Benz. Di antaranya seperti OH-1113 Prima, OH-1518 King, OH-1521 Intercooler, OH-1525 Electric, OH-1526, OH-1626, dan OH-1836. Kedar informasi, sampai saat ini ALS belum memakai Scania, Hino, dan Volvo. Dan jajaran Mercedes-Benz yang limited edition seperti OH-1518 XBC, OH-1521 XBC, OH-1830, OH-2542, OF-1623, dan OF-917. ALS sampai sekarang menggunakan hampir seluruh produk karoseri di dalam negeri seperti Adiputro, Rahayu Santosa, Cipta Karya, Laksana, Trisakti, dan lain-lain. Demikianlah kisah sedih awal berdirinya perusahaan otobus ALS ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Mari ceritakan pengalaman dan pengetahuan kalian di kolom komentar. Like dan share video ini kepada teman-teman sesama Bismanya. Pastikan juga untuk subscribe channel Mr. Handy ini, agar tidak ketinggalan tayangan video-video terbaru yang rencananya mulai video ini tayang, akan tayang 1-2 video setiap minggunya. Cerita ini ditulis oleh Mr. Handy dan dikutip dari berbagai sumber. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mohon dimaklumi, karena saya juga masih harus belajar untuk membuat video agar lebih menarik seperti channel-channel yang sudah sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Terima kasih sudah menonton.